Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Ruang Kedaulatan Rakyat Dimana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam di Singapura 120 tesor sudah kesini saya masuk di KN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya belum ada TMA yang melakukan burung bikin kemarin saya baru pulang dari sana seminggu lalu hotel udah hampir jadi rumah sakit sudah hampir jadi beberapa gedung-gedung untuk sarana-persarana mendasar juga sudah hampir jadi dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri di luar dari ABB gerakan yang baru pertama kali terjadi hari ini bukan hanya mahasiswa yang turun tapi juga dosennya, rektornya, guru besarnya ABB dan para alumni nya Dasyak ini luar biasa ini dan tokoh-tokoh Rizal Fadilah Mehmet Hakim, Mehmet Hamdan dan yang lain-lainnya memberikan ketegasan bagaimana keberpihakan mereka terhadap kepentingan rakyat jelata yang harus dikedepankan detik-detik Prabowo Sindir Gibran sekarang Jokowi yang Sindir Gibran lah kok bisa, nggak bahaya ya kita lihat ya nanti gambarnya bagus ya kita dapat kiriman dicaci tidak tumbang, dipuji tambah hutang siapa itu yang nggak kelihatan wajahnya mengarah ke belakang tapi dari postur tubuhnya kalau secara mem kita bisa tebak siapa lagi kalau bukan dia kemudian yang samping ini tertutup juga mulutnya tapi kan kita bisa tebak hidung dan matanya jangan lupa nanti pajang foto saya di kantor kalian ya jangan lupa ya apalagi yang pemerintahan, kementerian, sekolah-sekolah wah ini kebayang nanti ya di sekolah ada gambar Garuda di atas kemudian Garudanya mengarah ke kanan mukanya ya di kanan ada Prabowo, di kiri ada Gibran nah jadi untung aja ya ngeliatnya ke kanan nggak ke kiri mungkin, nggak mau ngeliat ke kiri dan itu akan menjadi pelajaran penting apalagi di kampus-kampus fakultas hukum misalkan atau filsafat, psikologi termasuk di fakultas hukum kan nanti kita diajarkan inilah ya produk haram konstitusi anak haram konstitusi walaupun oleh mahkamah konstitusi yang harusnya menjaga maruah konstitusi malah menjadi perusak minimal itu yang tergambar dari tiga hakim MK yang disenting opinion kemarin ya Arief Hidayat, Eni Nurmaningsi, dan Saldi Isra tiga-tiganya profesor dari tiga kampus besar di Indonesia Jokowi bilang disini bahwa semua itu perlu proses saya juga tak langsung jadi presiden saya juga jadi pengusaha mebel dulu tukang mebel dulu kemudian maju jadi wali kota Solo maju jadi gubernur DKI baru presiden nggak langsung tiba-tiba jadi presiden atau wakil presiden ini disampaikan di jejak digital yang kita temukan termasuk salah satunya diposting oleh Maudy Asmara tahun lalu kalau nggak salah kejadiannya kita simak saja langsung sebentar ada suara muncul nih ya kita akan lihat dari detik just Jokowi ke anak muda titik dua semua perlu proses saya juga tak langsung jadi presiden tentu ini bukan bicara kepada anak-anak muda yang ingin jadi presiden atau wakil presiden tapi ngena banget ini buat Gibran ini tohokan yang sangat tajam sangat menohok 21 Maret 2023 ya satu tahun yang lalu sekarang kemudian April 2024 kita ingat-ingatkan lagi kepada Jokowi, Prabowo dan sebagainya Jokowi menekankan pentingnya proses dalam setiap pekerjaan Jokowi bercerita tentang dirinya yang meniti karir dari bawah hingga menjadi presiden jadi nggak loncat tangga gitu bayangkan ya kalau kita naik tangga kan satu-satu tuh apalagi bagi yang udah agak-agak dewasa atau tua anak-anak muda bisa jadi dia loncat dua nggak ada yang dari tangga satu kemudian tiba-tiba ke tangga delapan nggak ada ceritanya yang berbisnis martabak kemudian bilang saya tidak tertarik politik eh tiba-tiba maju jadi calon wali kota Solo dan kepilih pula lawannya tukang jahit dari independen yang barangkali konon katanya dibantuin juga oleh pihak Gibran untuk mengumpulkan KTP dan sebagainya jadi boneka lah gitu ya lawan boneka ya orang lawan boneka ya menang orang penyataan itu disampaikan Jokowi dalam peresmian Papua Youth Creative Hub seperti disiarkan di akun Youtube Setper Selasa 21 Maret 2023 Jokowi awalnya memanggil anak muda Papua yang ingin beternak ayam bukan beternak buzzer salah seorang warga Stella namanya menyampaikan ke Jokowi tentang keinginannya untuk berternak ayam Jokowi lalu bertanya tentang jumlah yang bakal diternakkan kemudian bayangannya ternak ayam itu seperti apa tanya Jokowi bayangan saya ada 10 ribu ekor jawab Stella yang kemudian disambut riuh hadirin oh jadi cita-citanya bagus ya targetnya bagus ini kalau mau ternak ayam itu dikit-dikit kata Jokowi ya kan Pak impiannya bisa berani menjawab ya bagus itu Jokowi meminta Stella berternak ayam secara bertahap mulai 50 ekor Jokowi mengingatkan Stella soal potensi kerugian jika langsung berternak ayam dengan jumlah yang banyak punya dulu 50 ekor kalau dari kecil dari kecil sekali 5 dong Pak baru 5 50 500 kan begitu ya tiba-tiba 50 berat juga modalnya nanti meningkat jadi 300 ekor meningkat lagi jadi 5 ribu 100 ribu jangan langsung melompat nanti mati kayak ikannya repot nanti hati-hati tuh nak Gibran kata Pak Jokowi jangan main lompat-lompat begitu nanti repot nanti rugi gede itu hati-hati pelan-pelan nak Gibran barulah Jokowi menekankan mengenai pentingnya proses dalam setiap pekerjaan Jokowi menuturkan dia memulai karir di pemerintahan dengan menjadi wali kota Solo apa-apa itu perlu proses perlu proses pelan-pelan gak mungkin langsung melompat tuh dengerin nak Gibran saya pun jadi presiden tidak langsung lompat jadi presiden gitu kena banget ini jadi wali kota dua kali dulu gubernur sekali walaupun gak beres baru naik jadi presiden itu pun karena dibantu disupport habis-habisan oleh PDIP yang anda hiyan di hari ini kembali ke soal ternak ayam Stella Jokowi pun meminta kepala bin mengurusnya oke ya nanti diurus ya dibantu nah luar biasa ya jejak digital dahsyat sekali ini menukik sekali ini seolah-olah kita memberikan cermin yang sangat besar untuk Pak Jokowi hati-hati Pak Jokowi Prabowo juga kan kemarin di jejak digitalnya kita dapatkan juga kurang lebih sama ini harus kita budayakan sistem merit nanti ada selintas lah videonya sebenarnya kita udah ulas bahas tuntas di kemarin prestasi prestasi bukan koncoisme bukan anakmu siapa bukan keponakan siapa kena lagi kena lagi dan kita lihat respon keren nih Bapak nasihatnya dari mau deh iya tak semua butuh proses nah prosesnya gampang atau enggak kan tergantung Bapaknya siapa ini juga keren nih semua butuh proses betul cuman prosesnya satu tahun atau satu hari itu tergantung Bapaknya siapa ada juga yang baru dua hari masuk partai politik langsung jadi ketua partai Bapaknya dulu siapa jadi kita diajarkan anak-anak muda di Indonesia kaum terpelajar kaum cendikiawan mahasiswa katanya begitu kalau Anda mau sukses Anda harus pastikan dulu Bapakmu siapa ini bagus juga dari pakar politik Samsul ya tetaplah Samsul katanya kalau dia menang jadi webpress emang dia langsung jadi cerdas kalau dia jadi webpress emang dia langsung bijaksana dia langsung mengerti persoalan yang enggak lah Samsul tetap Samsul kapasitas kesamsulan itu tidak akan berubah bong belimbing sayur ya belimbing sayur jangan mengira bahwa sesudah naik pangkat itu langsung cerdas tidak bahan bahagumu segitu kalau dia menang jadi webpress emang dia langsung jadi cerdas kalau dia jadi webpress emang dia langsung bijaksana dia langsung mengerti persoalan yang samsul tetap samsul kapasitas kesamsulan itu tidak akan berubah bong belimbing sayur ya belimbing sayur jangan mengira bahwa sesudah naik pangkat itu langsung cerdas tidak bahan bahagumu segitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati